Halo Smart Traver, balik lagi dengan gue Anton, tentunya di channel Mighty Drive. Nah, gue akan menghadirkan sesuatu yang berbeda di video kali ini. Penasaran? Langsung aja yuk! Langsung aja dengan Samuel, jadi dia bakal nemenin kita nih. Ini bikin janji sama dia susah banget. Beneran susah karena penjualannya memang lagi banyak banget Smart Traver ya. Oke, bro Sam. Ini kira-kira lo mau ngajak gue kemana aja nih? Keliling-keliling boleh? Kayaknya gue bakal ngerebek showroom ini. Jadi gue mau lihat apa aja yang ada di sini ya. Dan ini katanya ada beberapa merek ya? Selain Vespa, terus ada apa lagi? Kita ada Aprilia. Ada Aprilia sama kita juga ada Moto Guzzi. Ada Moto Guzzi kita untuk Moge-nya di sini. Wah, gila banyak banget Smart Traver. Yuk langsung aja, nggak usah lama-lama kita keliling. Ayo bro, keman bro. Oke, di sini berarti ini untuk apa? Ini untuk counter. Oke. Jadi pada saat nanti kalau misalkan customer mau datang, dia bisa langsung dilayarin di sini di counter. Ini ada proses kita di sini juga. Jadi kalau misalkan gue mau konsultasi, ke sini langsung ya? Betul, ke sini dulu. Nanti langsung dilayarin oleh counter kita di sini. Oke, I see. Di sini ada Aprilia. Di sini ada Aprilia SRGT. Ini yang tipe sportnya. Ini yang tipe regular. Wah, gila gokil banget. Ini masuknya mau Moge ya bro ya? Moge atau gimana? Matic. Sebenarnya ini masih masuknya mau Matic. Tapi dia Matic-nya 175cc. Premium gitu ya? Pasti Moge premium. Oke. Langsung gas lagi kita di sini. Boleh. Ini ada Aprilia RS 660. Oke. Dia 2 silinder, 660cc. Wah, ini memang motor balap ya? MotoGP bukan sih? Bukan. Kalau MotoGP kan 1000. Ini masih di bawah MotoGP sedikit. Tapi udah masuk kelas Moge. Nah, jadi ini ada sesuatu yang buat gue menarik di sini bro. Makanya gue mau datang ke Motoplex. Betul. Nah, jadi deretan motor inilah yang membuat gue tertarik untuk ke sini bro. Nah, di sini kayaknya ada. Ini apa ya bro? Primavera Color Vib. Ini varian terbaru kita. Ini satu deret semuanya satu tipe atau beda-beda? Satu tipe. Ini tipe Primavera. Dari mulai yang Primavera yang basic. Oke. Primavera S. Dan itu juga untuk Primavera S yang warna putih. Oh, gitu ya. Berarti ini untuk showroom display-nya gitu ya? Showroom display. Ini untuk unit yang Primavera. Oke. Ini apa nih bro? MotoGuzi? Ini adalah MotoGuzi V85 TT. Dia 850cc. V-engine. Oke. Ini untuk sport touring. Oh, gitu. Terus gue lihat ini ada. Ini untuk dijual atau untuk aksesoris biasa aja buat padangannya? Ini untuk dijual. Oh, jadi jaketnya gini dijual juga? Betul. Ini aparel-aparel boxnya MotoGuzi yang di sini. Ini ada knalpotnya, ada jaketnya, ada spion, ada engine guardnya juga. Jadi ini kita jual juga. Kalau misalkan mau beli, tinggal datang aja ke sini. Jadi smart driver ini selain menjual motor juga, motor flex kebojrok ini juga menjual aksesorisnya seperti jaketnya juga ada. Terus knalpotnya, terus ada boxnya juga. Terus ada apa lagi bro untuk aksesorisnya di sini? Aksesoris kita juga ada kaos-kaos, jaket-jaket, aparel. Oh, itu helm? 11 itu ada helm juga. Ada helm smart driver? Betul. Nah, ini helmnya bro. Ini helm khusus Vespa atau gimana? Ada helm yang khusus Vespa, kayak ini kan untuk pasangannya sama yang color vibe. Warnanya ini. Wow. Ada warna biru, sama dia ada warna orange juga. Ini dijual satuan atau? Dijual satuan. Oh, bukan kita beli dapet bonusnya gitu? Belum. Ini dijual satuan. Jadi kalau misalkan mau tambah matching lagi, nah, untuk yang pembelian color vibe bisa beli helm ini. Ini harganya kisaran berapa? Ini kisaran di 2 jutaan. 2 jutaan untuk helm Vespa-nya. Wow. Yuk kita lanjut lagi. Nah bro, jujur nih, gue pertama kalinya ke dealer motor sebesar ini sih. Dan gue biasanya, ya you know lah, kalau dealer motor kan dia sekalian sama servis dan dia cuma kayak ruko ya. Dan ini menurut gue ini terbesar sih. Jadi, enak gitu vibes-nya ya. Betul. Dan di sini display-nya nggak cuma satu warna gitu ya. Hampir semuanya lengkap di sini. Hampir semuanya, iya kan. Jadi untuk pilihan untuk customer kita, kalau misalkan mau ngeliat warna yang berbeda atau tipe yang berbeda, di sini kita bisa kasih lihat, nanti biar customer bisa memilihnya biar lebih enak. Nah, Smart Driver, jadi kalau mau lihat warnanya, ngungkap variannya. Bisa datang nih Smart Driver ke Motoclax, ke Bonjerug nih, dengan Bang Sam. Jadi di sini bener-bener, gue juga bingung gitu. Warnanya bener-bener semua matching dan banyak variannya. Dan pastinya kalian bakal bingung sih untuk pilihnya. Oke bro, itu ada sesuatu yang menarik. Itu baju-baju dijual atau gimana bro? Itu dijual, aparel kita. Oh, aparel. Ini ada dari Aprilia. Bisaannya Aprilia ya bro ya? Betul. Coba, coba, coba. Ini t-shirt Aprilia. Wow. Ini yang warna merah. Ciri khas Aprilia kan merah. Oh gitu? Iya. Wow. Ada warna merahnya, ini warna abu-abu, ada hitam, ada kaos-kaos polo shirt juga di sini. Oke, ini? Ini t-shirt Vespa. Vespa dan ini aksesoris Vespa kayak flyscreen. Itu ada besi belakangnya, ada behel belakang. Dia ada top box juga. Ada velg juga di bawah. Itu yang lambang bendera Britannia itu apa nih? Itu untuk tas sebenarnya. Jadi tas untuk bawa-bawa sesuatu. Tapi dia seperti bentuk velg. Keren ya ini ya. Ini biasa taruh di mana sih bro? Ini bisa taruh di bagian belakang, behel belakang. Atau mungkin kalau misalkan di depannya ada bracket lagi, dia bisa taruh bracketnya di bagian depan. Atau mungkin kalau misalkan mau di bawah tenteng gini juga bisa. Oh iya 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 iya. Keren Smart Driver. Aksesorisnya. Nah, ada apa lagi nih kira-kira bro Sam? Nah, di bagian kiri sebelah sini ada counter untuk servis. Jadi begitu customer datang, dia langsung didata dari Satpam. Satpam langsung menginfokan ke bagian SI ini untuk di servis. Oh, jadi registrasi di sini? Registrasinya di counter ini. Bisa via telepon juga? Bisa via booking telepon, WhatsApp juga bisa. Jadi nanti customer tinggal datang, udah dapat nomor antreanya. Hmm, oke. Gitu. Oke, matap. Terus ada juga di bagian servis area, kita ada di belakang. Oh iya? Buka dari jam 9 pagi sampai setengah 5 sore. Setengah 5 sore ya? Betul. Kalau hari Sabtu, itu dia sampai jam 3 sore. Oh, sampai jam 3. Sampai jam 3 sore aja. Biasa kalau servis gitu lama gak sih, Mas? Servis motor kayak gini? Biasa sih. Satu jam tergantung ya. Satu jaman kurang lebih. Tergantung apa yang di servis. Kalau cuma standar ganti oli, atau pengecekan bodi-bodi, atau trator bodi, cleaning bersih-bersih, itu kisaran satu jam. Oh, satu jam. Oke. Nah bro, di sini kan tadi bilang ada bengkel. Ya otomatis dealer ini one stop shopping ya? Betul. Jadi bisa ada jasa servisnya juga, dan langsung ada bengkelnya ya bro? Betul banget. Bisa tunjukin gak ke gue bro? Boleh. Nah mungkin nih smart driver juga penasaran kan bengkelnya itu seperti apa sih, iya kan? Langsung aja kali kita ke bengkel ya bro ya. Silahkan. Yuk, smart driver kita ke bengkel. Nah, ini dia nih bro. Area service kita. Oke. Jadi kalau misalkan yang tadi udah liat-liat aksesoris, terus misalkan udah belanja-belanja, nah di sini kita juga untuk menyediakan area service, jadi one stop shopping di sini. Oke. Di cek sebelum dikirim ke customer, di ceknya di sini. Ini bagus banget, bengkelnya bersih, rapi, dan tenaganya ini profesional banget. Di sini juga untuk alat penunjang untuk servisnya juga bagus di sini, hidrolik juga. Jadi memang yang udah modern banget sih smart driver ya. Oke, terus ini banyak banget yang servis ya. Lumayan. Hampir setiap hari kita ada aja yang servis. Ada ya, mantap. Keren. Wah, keren. Nah bro, ini kan kita udah keliling-keliling tadi ya, liat aksesoris, liat semua nih satu showroom ini. Nah gimana kalau lu temenin gue untuk nge-review salah satu, Vespa. Oke? Boleh. Lu temenin gue karena gue pengen tau, gue pengen liat nih kecanggihannya, gue pengen liat detail-detailnya. Temenin gue ya? Boleh bro. Oke, kayaknya kita mau ke yang ini aja kali ya, gue tertarik sama Vespa Primavera Color 5. Jadi memang ini katanya yang lancing terbaru ya? Betul. Ini adalah Vespa Primavera Color 5, dia keluaran terbaru dari PRG Indonesia. Memang dia ada dua warna, warna orange sama warna birunya. Cuman ini di kita displaynya ada yang warna orange. Keren banget sih ini warnanya ya. Warnanya memang eye-catching. Eye-catching banget sih ini. Betul. Ini tuh perpaduan warnanya menurut gue kayak sempurna gitu ya bro ya. Iya. Padahal ini warnanya sebenarnya warna nge-jreng gitu ya. Betul. Ini namanya apa? Untuk warnanya? Warnanya ini orange. Otantio. Oh, bahasa Itali tuh ya? Betul. Terus disini coba kita lihat dari, kalau gue biasanya nge-review itu, lihat dari headlamp-nya dulu nih bro. Iya. Ini halogen atau? Iya, udah LED. LED. Lampunya udah LED. Wow, LED. Oke. Dapur LED. Dan terus, oh disini emblem Vespa-nya. Betul. Vespa Piagio. Betul. Lampu Sen. Wah, ini keren banget ornament-nya ya. Ornamen Dasi-nya. Dasi-nya ya? Betul. Kalau orang-orang kebanyakan bilang Dasi. Kebanyakan di anak-anak Vespa bilangnya itu bagian Dasi kalau ininya. Oh gitu. Warnanya keren banget sih. Dan ini gunanya apa bro? Ini hanya aksesoris tambahan aja. Kayak berbentuk seperti tanduk sebenarnya. Oh, coba kalau gue lihat. Oh iya sih. Iya sih. Lebih kayak menonjolkan ketajaman dinamikanya ya. Betul. Ini velgnya ring? Velgnya ring 12. Ring 12. Dia warnanya biru. Wah, smart driver. Lihat. Jadi ini warna kebalikan. Jadi kalau misalkan yang warna biru, dia velgnya warna orange. Oh, jadi dia punya dua tipe cuma beda warnanya aja gitu. Betul. Jadi dibalik gitu? Betul, dibalik. Jadi kalau misalkan dia warna dasarnya warna biru, warna velgnya warna orange. Nanti gue ngebayangin dulu. Oh, jadi disininya dia biru ya dibalik ya gitu. Berarti nanti otomatis ininya orange, dasinya ya gitu. Dan velgnya orange gitu ya. Betul. Ini penjualannya bagus gak sih? Lumayan. Selama launching ini lumayan ya? Lumayan. Ada beberapa yang tertarik karena dia warna ekecing, terus ada juga bilang yang warnanya anak muda banget. Iya sih. Betul. Gue sih, aduh, tertarik banget sih gue kayak gini ya. Oke, disini sekarang. Ini ada ornamen ini yang bikin face paint itu jadi ciri khas ya. Dibandingkan metik-metik yang lain ya. Menurut gue nih bro. Karena disini ada tiga garis ini, emang fungsinya untuk supaya gak licin kali ya? Supaya gak slip ya? Gak slip. Dan ini juga karet kan. Jadi dipakai waktu berkendara, waktu hujan, juga aman. Karena ini karet, dia gak slip. Untuk pijakan kakinya. Dan nyaman juga di kaki ya. Karena ada tanjakan-tanjakan ini ya. Cocok gak smart driver? Cocok ya? Iya, keren banget ini. Nah, disini terus ada kotak-kotak kehidupan nih. Betul. Ini gimana cara bukanya bro? Ini sebenarnya kalau udah dipasangin aki, ini tinggal dipencet aja bro. Oke. Dipencet, ini bisa buka jauh. Tapi karena ini belum ada akinya, jadi ini kuncinya kita kontak on. Oke. Kita bertekan, lalu kita tekan. Oh tekan? Ya, nanti ini akan terbuka. Oke. Di sini ada kompartemen kecil. Ini ada untuk nge-charge handphone di sebelah sini. Tinggal bawa kabel aja. Dan ini bisa naruh di sini. Lalu untuk buka joknya, ini ada tuas di sini, tinggal di... Oh, smart driver ada tuas lagi di dalamnya. Kalau mau buka manual. Betul. Berarti untuk pembukaan bagasinya ada dua mode ya? Ada dua mode. Yang pertama kalau sudah pasang aki itu dia bisa langsung dipencet. Yang kedua harus buka kompartemen ini, lalu ditariklah tuasnya. Oh, keren. Ini berarti bisa langsung dibuka. Setelah smart driver, kita lihat ini bagasinya menurut gue. Kayaknya sama komputitor yang merek Jepang itu lebih dalam ini ya bro? Lebih besar ini. Iya kan? Volumenya lebih besar ini. Dan di sini ada alasnya lagi smart driver. Jadi biasanya kalau para bikers nih, suka taruhnya apa sih di sini? Pasti sepatu. Jadi ini fungsinya untuk, nggak lebih kotor aja sih smart driver. Dan di sini ada paketannya buku servicenya ya? Ada buku servicenya, ada manual buku juga. Sama dia ada kunci-kunci standar yang untuk Vespa. Ini kunci standarnya. Dan ini pastinya ada garansinya ya bro ya? Ada. Iya. Untuk garansi mesinnya kita 3 tahun. 3 tahun garansi mesin? Betul, kalau di Vespa. Oh, lengkap smart driver. Oke, terus ini dia punya busanya tebal. Coba duduk di belakang. Empuk, silahkan baru dicoba. Gimana? Empuk kan? Wah, enak sih. Dan, footrace-nya juga nyaman sih. Empuk smart driver. Mau goncengin saya nggak di sini? Wah, ini. Dan gue pribadi di sini langsung impress dengan motor ini. Karena warnanya yang eye-catching dan memang benar kata brosem ini. Memang warnanya ini anak muda banget. Gitu. Dan juga smart driver di sini. Warnanya juga ada 2 varian. Untuk yang ini limited edition ya berarti ya? Betul. Limited edition. Ini untuk limited-nya ada jangka waktunya nggak sih bro? Betul. Ini kalau di kita ada jangka waktunya. Tapi tidak tahu kapan. Tapi yang jelas ini tidak selamanya diproduksi. Oh. Tuh, smart driver. Jadi nanti sewaktu-waktu bisa berhenti produksi. Yaudah, kita nanti bisa mengeluarkan lagi Vespa limited-limited yang lainnya lagi. Oh, betul. Jadi smart driver kalau naksir sama warna ini. Buru-buru jangan ditahan-tahan. Karena ini bisa berubah sewaktu-waktu. Bisa jadi nanti bulan depan dia udah nggak produksi lagi nih yang warna ini smart driver. Jadi ambil kesempatannya nih ya. Untuk ambil yang warna ini. Kalau gue sih pribadi suka banget warna ini sih. Gitu. Lalu di sini, apalagi sih bro kira-kira yang spesial di Primavera ini. Paling ini kan ada tipe yang biasanya bukan limited edition berarti ya? Betul, ada. Beda warna doang. Hanya beda warna. Yang mana unitnya bro? Yang ini. Oh, yang ini smart driver. Iya. Ini warna green relax. Oh. Wah. Gila ya. Pasti kalian bingung nih. Smart driver pasti bingung. Nah, smart driver yang nonton boleh drop di kolom komentar nih. Kira-kira warna favorit kalian yang mana ya. Di komentar ya. Ini namanya tadi apa? Primavera Standard atau Primavera Basic. Warnanya ya? Warnanya kalau di STNK warnanya green relax. Oh, oke. Tapi kebanyakan orang-orang nyebut warnanya warna hijau telur asin. Telur asin. Bener. Baru tadi gue mau bilang. Dan di sini komponennya untuk perpaduan warnanya juga sempurna. Jadi menurut gue nih di motor Vespa ini semua warnanya itu perpaduan warnanya bener-bener bikin galau. Sumpah. Gue pribadi galau banget. Tadi smart driver juga udah lihat ya. Kita udah keliling ngeliat. Bener-bener di sini motornya banyak varian warna. Ya bener-bener bikin kita galau sih. Gitu ya. Green relax. Oke, ini jadi tipe yang biasanya ya. Tapi untuk perubahan fiturnya nggak ada ya bro ya? Nggak ada. Semua sama seperti Primavera yang S. Contohnya seperti yang di sini. Semuanya sama. Lampu sudah LED. Jadi main di warna aja? Main di warna. Main di warna aja smart driver. Jadi kalau bingung sama tipe Primavera. Jadi cuma main di warnanya aja. Jadi yang tadi saya review sama Bro Sam itu adalah tipe limited edition. Nah yang sekarang di sebelah saya ini adalah tipe yang non limited edition. Jadi warna ini akan, jangkanya panjang berarti bro ini ya? Jangkanya bisa panjang dan akan terus diproduksi oleh PT PJ Indonesia. Oke, mantap. Mantap banget smart driver. Hari ini gue puas banget. Gue ada gerebak showroom ini. Ini menurut gue showroom terbesar. Di Jakarta ya menurut gue. Dan juga gue puas, seneng banget. Serta pastinya gue di sini kepikiran. Gue pengen beli smart driver. Bener. Pribadi gue ngeliat motor ini yang ada di sini. Dengan vibes kayak gini. Yang warnanya... Wah, galau banget sih smart driver. Nah smart driver itu tadi keseruan gue dengan Bro Sam di Motoflex ke Bonjeruk. Mata gue udah seger banget smart driver. Karena gue udah ngeliat berbagai jenis space pie yang ada di sini. Dan berbagai warna yang cerah di sini pastinya. Dan juga gue mau ingetin buat smart driver di rumah. Apapun jenis space pie-nya. Jangan lupa untuk menggunakan asuransi T-Ride by Tugu. Untuk detailnya bisa langsung cek di website. Karena T-Ride ada promo premi setiap bulannya. Jadi temen-temen langsung aja bisa di cek websitenya. Dan... Kalau misalkan mau tau semua jenis promo space pie-nya tiap bulan. Bisa hubungin gue di nomor bawah ini. Dengan di 0858-8545-3094. Atau bisa contact gue di Instagram dengan username danangsamuel underscore. Nanti gue akan kasih tau semua promo tiap bulan yang ada di Vespa. Mantap banyak promonya juga di sini smart driver. Oke sekian dulu video kali ini smart driver. Kira-kira gue bakal nge-review apa lagi. Temen-temen bisa langsung aja drop di kolom komentar. Di channelnya MyT-Drive ID. Gue tunggu ya temen. Gue Anton. Saya Samuel. Ijin pamit temennya. Bye. Sub indo by broth3rmax